Tepat hari di Pemisah 29 Juli 2019, TNI Angkatan Udara memperingati Hari Baktinya yang ke-72 secara serentak. Momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara bersejarakan tragedi agresi militer udara pertama Indonesia yang menewaskan tiga putra terbaik Angkatan Udara saat pesawatnya ditembak jatuh Belanda. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara hari ini secara serentak memperingati Hari Bakti TNI AU yang ke-72. Di Kota Bandung, peringatan Hari Bakti TNI AU diselenggarakan di Landasan Udara Hussein Sastra Negara Bandung Senin pagi. Peringatan Hari Bakti TNI AU ke-72 ini dipimpin langsung oleh Komandan Garni Sun Tetap 2 Bandung, Marsma TNI Mbu Agapitus sebagai Inspektur Upacara. Momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara merupakan peristiwa bersejarah 72 tahun silam, di mana tepat pada tanggal 29 Juli, TNI AU melakukan agresi militer udara pertama kali dan meruntungkan pertahanan Belanda di tiga daerah berbeda, yaitu Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Agresi militer itu pun dibalas Belanda dengan menembak jatuh satu pesawat TNI AU yang membawa bantuan kemanusiaan dari PMI dan menewaskan delapan prajurit, termasuk tiga putra terbaik prajurit TNI Angkatan Udara, yakni Komodor Usara Abdurrahman Saleh, Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto, dan Opsir Muda Usara Adi Sumarno Wiryokusumo. Temanya yaitu Bakti dari para pahlawan Angkatan Udara itu menjadi tonggak sejarah Angkatan Udara. Dan sebagai generasi penerus, tentunya kita siap untuk membangun kejayaan Angkatan Udara. Momentum Hari Bakti TNI AU ke-72 ini diharapkan dapat menjadi tonggak sejarah kiprah TNI AU dalam merebut dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan ditularkan dalam jiwa prajurit TNI AU kini dan masa mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV